Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air WIEB Andreas memberikan sedikit bocoran tentang pemain asing Arema berposisi gelandang serang Manager tim Arema itu menyebut asal negara pemain incarannya tersebut Sejauh ini, Arema sudah mendatangkan tiga pemain asing untuk Liga 1, 2023-2024 Ketiga pemain itu adalah Gustavo Almeida, Brasil, Icaka Diara, Mali, dan Charles Locolinoi, Australia Dalam waktu dekat, Arema juga bakal kedatangan pemain dari Cameroon berposisi gelandang bertahan Sehingga menyisakan satu slot pemain asing dari negara bebas Sementara, satu slot lagi dari negara anggota ASEAN Satu slot dari negara bebas rencananya akan kami isi dengan pemain berposisi gelandang serang Sesuai dengan keinginan tim pelatih Dia berasal dari negara Amerika Latin, yakni Argentina Saat ini masih dalam proses, kata WIEB Selain membocorkan negara asal calon pemain asing Anyar Arema WIEB juga mengungkapkan sebuah keistimewaan yang dimiliki si pemain Menurutnya, keistimewaan itu menjadi nilai lebih nantinya Dua dari tiga pemain asing yang sudah gabung Arema merupakan pemain lini serang Yakni striker, Gustavo, dan winger, Charles Sementara, satu pemain lainnya berposisi stopper, diara Gelandang serang ini nantinya akan diplot sebagai playmaker untuk menunjang lini serang Arema Sesuai dengan hasil evaluasi musim lalu Dia punya keistimewaan pada kakinya yang kidal Pungkas manajer asli Malang ini Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga